Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel belajar arsitektur kali ini bersama saya Taufik dari PT Rancang Rekaruang di video kali ini kita akan membahas tentang fondasi tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang belum subscribe channel belajar arsitektur yuk di klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel belajar arsitektur nah sebelum membahas lebih jauh tentang jenis-jenis fondasi kita perlu tahu dulu nih apa sih sebenarnya fondasi itu nah fondasi sendiri merupakan bagian dari sebuah bangunan struktur bawah yang menahan berat dan seluruh beban dari struktur di atas teman-teman tahu nggak sih kalau fondasi itu punya peran yang penting dalam sebuah bangunan nah fungsi dari fondasi untuk menjaga rumah agar tetap pada tempatnya meskipun terjadi pergeseran pada lapisan tanah nah maka dari itu pemilihan jenis fondasi yang tepat sangat penting demi kelangsungan sebuah bangunan oke langsung aja kita bahas jenis-jenis fondasi yang pertama yaitu basement foundation atau fondasi basement fondasi basement ini merupakan jenis fondasi yang terdalam kalau kita bandingkan dengan jenis-jenis fondasi yang lain fondasi ini cocok dengan sebagian besar atau seluruh ruang lantai di tingkat atasnya dan umumnya memiliki tinggi 7 kaki biasanya basement ini dibuat lebih tinggi sehingga menjadi ruang hidup yang biasanya banyak kita temui contohnya seperti di mal yang basementnya biasanya digunakan sebagai parkiran pembangunan dengan menggunakan fondasi ini memiliki keuntungan yaitu tahan lama dan tahan terhadap kebakaran serta cuaca ekstrim maka dari itu biasanya fondasi ini seringkali ditemukan di daerah iklim dingin seperti metatlantik untuk mencegah pergeseran rumah selama siklus pembekuan dan pencairan jenis fondasi ini adalah yang paling mahal karena membutuhkan bahan yang lebih kuat dengan biaya yang cukup besar selain itu fondasi ini tidak disarankan untuk didirikan di daerah dengan resiko banjir yang kedua yaitu fondasi stem walls fondasi ini merupakan struktur umum yang menghubungkan fondasi bangunan dengan dinding pijakan dan stem walls menyalurkan beban dari rumah ke kaki dan kemudian mendistribusikan beban ke daerah yang lebih luas nah fondasi ini menindungi bangunan dari banjir dan bahaya lingkungan lainnya fondasi ini memberikan celah sebagai ruang yang memungkinkan akses mudah ke pipa ledeng, kabel, dan sistem mekanik lainnya selain itu fondasi yang dapat menaikkan dasar rumah ini dapat meningkatkan estetika rumah meskipun fondasi ini lebih tahan terhadap rayap karena ketinggiannya dari tanah namun fondasi ini cukup rentan terhadap jamur karena kelembapan yang menumpuk di bawahnya selain itu pemilik bangunan juga perlu memastikan dinding fondasi terbebas dari retakan dan menginstal hambatan uap sehingga ruang tersebut tetap kering yang ketiga ada concrete slab foundation fondasi ini juga seringkali disebut sebagai fondasi monolitik atau mono slab fondasi ini terbuat dari lempengan beton datar yang diterletak di tanah dan dituangkan dalam satu bagian kelebihan dari fondasi ini yaitu lebih murah dan lebih cepat untuk dibangun hal ini karena proses instalasinya cukup sederhana selain itu pemilik bangunan tidak perlu khawatir tentang masalah pemeliharaan karena tidak terdapat ruang pendek dalam fondasi ini di sisi lain kekurangan dari menggunakan fondasi jenis ini adalah saluran pembuangan dan pipa drainase diletakkan di tempat sebelum beton dituangkan sehingga pemilik rumah harus memotong ke dalam lempengan untuk dapat mengakses pipa yang keempat yaitu fondasi kayu saat ini kayu memang jarang ditemukan sebagai bahan struktur fondasi namun material ini cukup populer di tahun 1960-an kayu yang dipakai akan diolah sehingga tahan terhadap pembusukan dan mudah dipasang fondasi jenis ini pergolong lebih murah karena tidak memerlukan penuang beton yang membutuhkan lebih banyak biaya namun fondasi ini cenderung tidak bertahan lama karena faktor cuaca atau kelembapan dengan fondasi ini luang bawah tanah yang diciptakan akan menjadi lebih hangat karena kayu merupakan isolator yang lebih baik dibandingkan bahan fondasi lainnya meskipun begitu perlu juga dipertimbangkan bahwa dinding fondasi kayu biasanya lebih tipis dibandingkan dengan fondasi lain yang terakhir yaitu pier and beam foundation fondasi jenis ini seringkali dijumpai pada bangunan di area pesisir hal ini karena tanah di dalamnya mudah berbesar rawan terkena banjir dan sering terkikis oleh air laut pilar-pilar yang ada memiliki peran penting untuk menopang berat rumah di atas area yang luas sehingga mencegah rumah tenggelam nah itu dia tadi pembahasan kita di video kali ini tentang jenis-jenis fondasi semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua bagi teman-teman yang punya pertanyaan tentang tema yang kita bahas di video kali ini teman-teman dapat menanyakan langsung di kolom komentar atau dapat menghubungi arsitek dan desainer interior di PT Rancang Rekaruang untuk berkonsultasi atau sekedar tanya jawab untuk kontak dan linknya akan kami cantum kam di kolom deskripsi di bawah ini sekian video belajar arsitektur kali ini bersama saya Taufik sampai jumpa di video-video kami yang selanjutnya see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati